baik kemudian dikatakan walazaman nabiya s.a.w senantiasa bersama nabiya s.a.w saya bayangkan ya luasnya sempatan ibn Mas'ud itu dari Abu Khuraira r.a.w saja masuk Islam mendapati nabi s.a.w 4 tahun saja dari umurnya luar biasa ya dari luasnya ilmu Abu Khuraira apalagi ibn Mas'ud ini dari awal Islam melalui bersama nabi s.a.w berbagai kejadian-kejadian besar dan terus bersama nabi s.a.w sampai beliau meninggal ya karena itu kata beliau saya mengambil al-Quran langsung dari mulut nabi s.a.w 80 surah langsung dari mulut nabi s.a.w dan kalau saya tahu di atas muka bumi ini ada yang lebih berilmu dari saya tentang Al-Quran dan dia bisa dicapai dengan mengendarai unta saya akan datangi orang tersebut maksudnya di kalangan para sahabat ibn Mas'ud itu tidak mengenal ada yang seperti dirinya itu kadang dibahasakan oleh sebagian ulama bukan memuji diri tapi itu terkait dengan pembahasan ilmiah seorang guru kan harus dia tahu dari mana belajarnya ilmu yang dia sampaikan kalau dia terangkan terkait dengan dirinya dalam masalah ilmiah dari mana asal usul ilmunya itu bukan memuji diri namanya tapi terkait dengan pembahasan atau situasi ilmiah yang diterangkan itu banyak ya sampai dikatakan oleh terkait dengan sebagian ulama seperti Al-Bukhari misalnya lam yara nisla nafsihi karena Al-Bukhari itu tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya ya maksudnya beliau dari sudut hafalan luasan riwayat dan semisal dengannya kadang beliau itu tidak menemukan seperti dirinya jelas ya kadang seperti Al-Bukhari Al-Ibn al-Madini dan selainnya ya Al-Ibn al-Madini ini lebih mungkin lebih luas ilmunya daripada Al-Bukhari itu Al-Bukhari sendiri berkata saya tidak pernah menganggap remeh diri saya di depan siapapun kecuali di depan Ibn al-Madini kalau dia melihat ilmunya itu selalu kecil di depan Ibn al-Madini ya Adi Ibn al-Abdillahi bin Ja'far Abu'l-Hassan Al-Madini kenal lengkapnya Sa'adi Rahimahullah ya maksudnya itu bukan memuji diri tapi itu penjelasan ya tentang sudut-sudut ilmiah terkait pada seorang guru atau seorang roli Terima kasih